Halo guys, kembali lagi bersama saya Hadi. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah film yang berjudul Yaksa Rootless Operation. Film ini bercerita tentang kelompok mata-mata Korea bernama Tim Hitam. Mereka adalah kelompok solid yang selalu berhasil menjalankan misinya dengan menggunakan cara apapun juga. Hingga suatu hari, seorang jaksa yang sangat patut terhadap hukum diutus untuk menyelidiki misi rahasia yang sedang dijalankan oleh mereka. Bagaimana cerita lengkapnya? Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan diperhatkannya seorang pria berkacamata memberikan sesuatu kepada orang yang berada di dalam mobil. Tiba-tiba, mobil itu pun ditabrak hingga terguling. Pria berkacamata itu langsung lari melihat sosok kejam yang turun dari mobil tersebut. Pria kejam itu pun mengambil benda tadi dan meledakkan mobilnya. Pria kejam ini langsung mengejar pria yang lari barusan ke dalam gang yang sempit. Akhirnya, pria berkacamata itu pun berhasil tertangkap olehnya dari belakang. Ternyata, pria berkacamata itu adalah anak buahnya yang telah berhianat sehingga tiga temannya menjadi meninggal. Karena tidak mau memberitahu siapa yang menyuruhnya, dia pun terpaksa ditembak. Walau polisi telah datang ke sana, pria ini tetap melakukan perlawanan dan berhasil kabur di tengah keramaian. Pria tersebut bernama Ji Kang In, orang yang menjadi pimpinan dari tim hitam. Sin kemudian berlanjut kepada pemilik San In Group yang bernama Lee Chan Yong. Dia telah diduga melakukan penyuapan dan manipulasi saham. Dia pun diperiksa oleh seorang jaksa yang bernama Han Ji Hon. Tidak lama kemudian, pimpinannya pun datang memberitahu kalau anak buah Ji Hon telah melakukan penyelidikan ilegal dengan masuk tanpa izin ke kantor mereka. Oleh karena itu, Chan Yong pun terpaksa dibebaskan. Ji Hon kemudian menghampiri Chan Yong untuk memberikan kartu namanya yang telah dibuang. Karena kejadian itu, Ji Hon tertangkap kamera seolah-olah sedang meminta maaf kepada Chan Yong. Sin kemudian berpindah ke sebuah rumah makan yang sedang ramai dikunjungi. Ji Hon datang ke sana untuk bertemu dengan ibu dan adiknya. Mereka mengira Ji Hon telah dipecat karena kesalahannya tersebut. Ternyata, Ji Hon dipindahkan ke kantor Badan Intelijen Negara untuk membantu seorang pria di sana. Di tempat itu, hanya ada mereka saja yang bekerja. Setiap harinya, mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau tanpa ada yang memarahi. Hingga suatu hari, direktur mereka yang bernama Yong Yong Wan datang berkunjung ke ruangan. Dia meminta temannya untuk melakukan sebuah tugas di negara lain. Saat temannya menolak, Ji Hon mengajukan dirinya dengan syarat jabatan lamanya dikembalikan kepadanya. Akhirnya, Ji Hon pun diutus pergi ke kota Shenyang di China. Di tempat itu, Ji Hon harus menyelidiki tim hitam yang sedang bertugas dalam misi rahasia. Setibanya di bandara, manajer Hong bertugas untuk menjemput Ji Hon dan membawanya ke kantor mereka. Saat tiba di kantor, manajer Hong memperkenalkan dua anggota timnya kepada Ji Hon. Tiba-tiba, handphone mereka berbunyi dan semua orang langsung bersiap. Kemudian, muncul seorang agen lain dan langsung pergi bersama teman-temannya. Saat tim hitam mau jalan, Ji Hon langsung masuk ke dalam mobil dan bersikeras ingin ikut pergi bersama mereka. Karena waktu sudah mepet, mereka pun langsung mengajak Ji Hon pergi bersama. Anggota tim hitam terdiri dari lima orang saja. Ji Kang In sebagai pemimpin mereka, manajer Hong yang membantu mengatur tim, He Won sebagai satu-satunya agen wanita, Jae Gyu sebagai agen pria yang misterius, dan Jong Dae sebagai agen yang paling muda. Setibanya di suatu tempat, Kang In pun terkejut dengan kemunculan Ji Hon di sana. Tidak lama kemudian, seorang pria bernama Profesor Wang datang dan mengantarkan Kang In serta Jong Dae untuk bertemu nomor 39. Saat di dalam, mereka dikepung oleh sekelompok orang bersenjata yang mencari nomor 39 juga. Di saat itu, Ji Hon dan He Won yang berada di luar pun diserang. Walau hanya berdua, mereka bisa mengatasi semua lawannya di sana. Saat pimpinannya sudah terluka, dia pun dibiarkan kabur dari sana. Sesampainya di luar, Jae Gyu berhasil menangkap Profesor Wang yang hendak melarikan diri. Saat menginterogasi Profesor Wang, dia tidak mau memberitahukan siapa orang yang menyuruhnya. Begitu Ji Hon mau menengahi, Kang In melepaskan tembakan peringatan ke tanah. Begitu Ji Hon dibawa pergi, dia melihat Profesor Wang sudah ditembak. Saat itu juga, Ji Hon langsung dibius hingga tak sadarkan diri. Begitu terbangun, Ji Hon sudah berada di kamar bersama seorang wanita. Tidak lama kemudian, polisi datang mengetuk pintu kamarnya. Ji Hon yang panik pun mencoba lari dari jendela kamarnya. Saat berlari dari kejaran polisi, Ji Hon bertemu dengan Kang In yang telah menunggunya. Kang In pun memuji Ji Hon yang bisa kabur dari sana. Jae Gyu kemudian datang dan menjemput mereka semua. Ji Hon akhirnya mengerti pesan dari Direktur Young untuk berhati-hati dengan Kang In. Dirinya yang tidak dapat dikendalikan dan diprediksi, mendapat sebuah julukan yaksa yang berarti roh kejam yang memakan manusia. Kang In akhirnya memberi tahu misi yang sedang dilakukan olehnya. Seminggu yang lalu, di depan sebuah bang ada dua kelompok bersenjata datang untuk mengincar pria bertopi itu. Kelompok ini belum teridentifikasi sampai saat ini, sedangkan kelompok lainnya adalah orang Korea Utara yang menyerang mereka hari ini. Pria bertopi itu adalah Moon Byung-Uk atau dipanggil nomor 39. Dia adalah orang yang mengelola dana gelap pemerintahan Kim sebesar 4 triliun. Sebulan yang lalu, Byung-Uk menghubungi mereka untuk meminta perlindungan. Namun, Byung-Uk tidak menampakkan dirinya. Karena Ji Hon terlihat berbeda, Kang In memberi tahu misi rahasia ini kepadanya. Hye Won lalu datang memberi tahu kalau Profesor Wang mendapat perintah dari Jepang. Agen Rusia juga melihat seseorang ditahan di Big East Building. Angkota tim hitam kemudian diutus pergi ke sana. Sedangkan Kang In perencana untuk pergi ke tempat lain. Di sebuah restoran yang sudah tutup, terlihat seorang wanita bernama Ryun-Hae. Dia adalah teman Kang In sekaligus mata-mata Korea Utara. Kang In datang ke sana untuk meminta Ryun-Hae mencari keberadaan The Seven. Di tempat lain, agen Korea Utara melakukan penyergapan ke sebuah tempat tinggal. Begitu masuk, seorang pria diminta untuk memberi tahu mereka tentang keberadaan Byung-Uk saat ini. Tiba-tiba, seorang penjaga dengan cepat menghabisi mereka semua dari belakang. Pria ini adalah Osawa Yoshinoba, atau disebut The Seven. Setelah itu, Osawa pergi berkumpul dengan relasinya di sebuah restoran. Tidak lama kemudian, Kang In bersama Ji Hon datang ke sana untuk bertemu dengan Osawa. Anggota tim hitam pun kini menyamar sebagai petugas kebersihan. Mereka pun berhasil masuk ke gedung itu dan bersiap untuk menerobos masuk ke tempat musuh. Ketika Osawa sudah menjamu semua relasinya, dia pun menghampiri Kang In. Ternyata, Kang In telah mencurigai Osawa adalah orang yang menyuruh Profesor Wang untuk menjebaknya. Empat tahun lalu, Kang In pernah diserang oleh Osawa hingga sekarat. Sejak saat itu, dia pun terus teringat dengan Osawa. Saat membaca pesan di handphonenya, raut muka Osawa pun berubah. Tanpa berlama-lama, Osawa segera pergi meninggalkan tempat itu. Ketika tiba di kantornya, Osawa menemukan bahwa tempatnya sudah diserang dan Sandranya telah hilang. Ketika Kang In kembali ke markas, seorang gadis sudah duduk terikat di sana. Identitasnya masih belum diketahui karena gadis itu tidak mau berbicara. Berdasarkan informasi yang didapat manajer Hong, mereka menjadikan gadis ini sebagai seorang Sandra untuk menangkap Byung-Uk. Setelah itu, Kang In menunjukkan foto gadis itu kepada Ryun-He. Ryun-He langsung tahu kalau gadis itu adalah Moon Joo-yeon, anak perempuan dari Byung-Uk. Saat Jae-gyu mau menyiksa Joo-yeon dengan listrik, Ji-Hon langsung menyerang Jong-Da. Setelah itu, Ji-Hon dan Jae-gyu pun teribat perkelahian. Tidak disangka, Joo-yeon berhasil lepas dan menodongkan pisau lah ke arah Jae-gyu. Di tengah pelarian mereka, Ji-Hon terpaksa memberhentikan mobilnya karena ditodongkan pisau oleh Joo-yeon. Ji-Hon yang berjalan di tengah hujan menemukan telepon umum di depannya. Ji-Hon segera melaporkan kondisi yang terjadi kepada Direktur Yom. Tiba-tiba, muncul seorang wanita bernama Eleven berserta teman-temannya mencoba untuk menampok Ji-Hon di sana. Untungnya, Kang In berada di sana dan menyelamatkan Ji-Hon. Kang In yang marah langsung menghajarnya hingga terjatuh. Kedua orang itu pun berkelahi di tengah derasnya air hujan. Namun, Kang In terlalu kuat untuk dikalahkan. Selesai berkelahi, mereka pun duduk bersama lagi. Seolah-olah, perkelahian tadi tidak pernah terjadi. Di dalam mobil, Ji-Hon baru menyadari dirinya dipasangkan pelacak oleh mereka. Lokasi Ji-Hon langsung diketahui berada di sebuah perumahan dekat sana. Mereka pun segera menuju ke sana dengan cepat. Ketika sudah sampai di perumahan yang dimaksud, tim hitam langsung bergerak menuju tempat targetnya. Saat masuk ke dalam rumah, mereka tidak menemukan apapun di tempat itu. Kang In secara tidak sengaja menemukan sebuah pintu rahasia. Di saat itu, Jong Da melihat Ji-Hon bergerak tiba-tiba dan polisi pun sudah tiba di sana. Jong Da berusaha memberitahu teman-temannya, namun komunikasi mereka terblokir. Oleh karena itu, Ji-Hon diminta untuk berlari memberitahu mereka. Di ujung jalan, mereka menemukan Byung-Uk dalam kondisi terluka. Di saat terakhirnya, Byung-Uk meminta kangen untuk menjaga putrinya yang sampai Ji-Hon tertangkap pihak Jepang. Ketika mau keluar dari tempat itu, polisi sudah mengepung mereka. baku tembak pun terjadi dengan sengit di perumahan itu. Di tanggal gempuran senjata itu, Jong Da pun datang menjemput Kang In dan Jae-Gyu. Jong Da juga datang menjemput hewan dan Ji-Hon di bawah sebuah jembatan. Saat hewan menyuruhnya melompat, Ji-Hon mengakui dirinya takut dengan ketinggian. karena polisi sudah mengepungnya, Ji-Hon pun terpaksa ikut melompat. Di tengah perjalanan, Manager Hong memberitahu kalau kantor mereka telah digeledau oleh polisi. Oleh karena itu, Kang In menyuruh hewan untuk meledakan markas mereka. Setelah berhasil menghancurkan markas mereka, Ji-Hon menanyakan motif mereka mencari Byung-Uk. Ji-Hon menduga, Kang In hanya mengincar dana rahasia yang dikendalikan olehnya. Tiba-tiba, Kang In mendapatkan panggilan telepon dari Osawa. Dia menyarankan Kang In agar segera pergi dari China karena berita dirinya menjadi buronan pasti akan menyebar ke seluruh China pada esok hari. Pagi harinya, kabar mengenai mereka pun tersiar di televisi. Direktur Yom yang melihat anggotanya menjadi tersangka, langsung berinisiatif untuk datang ke Shenyang. Saat sarapan, hewan memberitahu penggelapan dana yang dilakukan ketua sudah diketahui kantor pusat. Dana tersebut diberikan kepada keluarga anggota timnya yang sudah gugur menjalankan misi. Untuk saat ini, Kang In meminta bantuan kepada kenalannya untuk bersembunyi di pabriknya. Manager Hong kemudian datang dan memberitahu kalau dia telah mempersiapkan jalan keluar dari sana melalui Vietnam. Namun, Kang In menolak kabur dan berencana untuk menyerang balik Osawa. Shen kemudian berlanjut kepada Juyon yang sedang disiksa. Osawa terus memaksa Juyon untuk menyerahkan barang yang dia mau. Namun, Juyon tetap menolak untuk memberikannya. Kembali kepada tim hitam, mereka telah memperoleh informasi kalau Juyon disembunyikan di dalam konsulat Jepang. Kang In pun memutuskan kalau menerobos masuk ke dalam konsulat Jepang adalah cara terbaik bagi mereka yang kalah jumlah. Mendengar hal itu, Ji Hon malah memberitahu kalau masuk wilayah Jepang adalah sebuah pelanggaran berat. Kang In lalu memberitahu kalau empat tahun yang lalu, Jepang pernah menghalangi kerjasama kedua Korea di Hong Kong. Jepang menyadari kalau kedua Korea bersatu, maka hal itu akan menjadi sebuah ancaman bagi Jepang. Akibat hal itu, tiga anggota timnya gugur dikarenakan satu anggotanya berhianat. Manager Hong kemudian dihubungi oleh pusat kalau mereka akan segera datang ke sana. Kang In meminta manager Hong untuk mengurus mereka dan sebagai gantinya, Ji Hon akan menempati posisinya. Tim hitam pun mulai melancarkan aksinya dengan memasukkan banyak tikus ke dalam konsulat Jepang melalui atap. Sebelum masuk ke dalam, Ji Gyu memberikan rompi anti peluru agar dipakai mereka. Namun, Kang In menolak memakainya dengan berkata, entah itu hidup atau mati, maka hadapilah. Para tikus pun mulai berkeliaran di dalam konsulat Jepang. Sehingga, pembahas mitikus pun didatangkan ke sana. Curiga dengan kehadiran mereka, anak buah Osawa pun membuka masker mereka. Di dalam ruang penyekapan, tiba-tiba lantainya pun hancur seketika. Tim hitam ternyata masuk dari sana dan langsung melepaskan ikatan Juyeon. Anak buah Osawa pun segera menuju ruang penyekapan. Adegan tembak-menembak pun terlihat ketika mereka saling bertemu. Anak buah Osawa pun terus mengejar mereka ke dalam lubang. Ternyata, Juyeon dibawa kabur melalui pintu depan dengan menyamar sebagai petugas pembahas mitikus. Saat kondisi sudah tenang, Juyeon menjelaskan kalau dia membantu ayahnya bekerja secara rahasia. Informasi yang diinginkan oleh Osawa adalah daftar mata-mata Jepang yang berjumlah 107 orang. Pada informasi itu, ada rincian setiap misi, bahkan data keuangannya. Di tempat lain, Osawa berhasil melacak kepergian Jihon dan Juyeon melalui kamera CCTV. Dia pun segera menyebarkan informasi untuk menangkap mereka berdua kepada semua agennya di lapangan. Jihon pun mencari Eleven untuk mendapatkan tempat bersembunyi. Walau tempat itu terbilang kotor dan menyeramkan, kamar itu dipastikan aman oleh Eleven. Tiba-tiba, Juyeon mengatakan kalau informasinya itu ada di negara Chile dan hanya Juyeon saja yang bisa mengaksesnya. Jihon mencoba memberitahukan hal itu dengan keluar dari kamarnya. Sayangnya, salah satu agen Osawa pun melihat dirinya. Shin kemudian berpindah kepada Kangin yang menunggu kabar dari Jihon. Saat Jihon menelpon, dia memberitahu kalau informasi yang diinginkan Osawa adalah daftar mata-mata Jepang. Selain itu, ketika dirinya kabur bersama Juyeon, Jihon melaporkan semuanya kepada Direktur Yom. Oleh karena itu, Jepang bisa masuk ke dalam sistem pelacakan mereka dan mengetahui semuanya. Tiba-tiba, Manager Hong menembak angin dari belakang dan perkelahian di antara mereka pun terjadi. Posisi Jihon pun ketahuan oleh anak buah Osawa. Dalam seketika, mereka pun teribat sebuah kejar-kejaran di dalam gang. Jihon terpaksa berhenti berlari ketika Osawa menghadangnya dari depan. Kembali kepada Kangin yang sedang berkelahi, Manager Hong mengaku melakukan hal tersebut karena dirinya banyak hutang dan anaknya juga sedang sakit keras. Ketika mereka saling berebut senjata, suara tembakan pun terdengar. Saat Ryun Hei mau pulang, Kangin pun datang meminta bantuannya. Sambil mengobati lukanya, Ryun Hei mengajak Kangin pergi karena punya virasat yang buruk. Kangin justru berkata kalau dia tidak takut dengan kematian. Dia lebih takut jika misinya gagal dan kalah dari mereka. Setelah itu, Kangin berserta anggotanya berkumpul di sebuah kuburan untuk mengambil senjata yang telah disembunyikan olehnya di sana. Scene kemudian berlanjut dengan diperhatikannya Direktur Yom yang sedang menelpon Osawa. Tiba-tiba, sebuah truk menyenggolnya dari samping hingga menyebabkan mobilnya menjadi terguling. Ternyata, tim hitamlah yang menyebabkan kecelakaan tersebut. Direktur Yom memberitahu Kangin kalau Osawa ada di sebuah pabrik kimia. Dia pun berjanji untuk membatu Kangin menangkap Osawa asalkan dirinya dibiarkan hidup. Kangin yang tidak percaya kepadanya pun melepaskan beberapa tembakan. Setelah itu, Ryun Hei memberitahu Kangin kalau Jihoon tadi datang dan ingin bertemu dengannya. Sesampainya di sebuah taman yang ramai, Jihoon bertemu Kangin dengan membawa Juyun bersamanya. Begitu mau pergi dari sana, Jihoon langsung menembak Kangin berkali-kali. Jihoon terpaksa melakukannya karena dirinya diancam oleh Osawa mengenai keselamatan keluarganya. Setelah melakukan hal tersebut, Jihoon pun dibawa oleh anak buah Osawa. Begitu bertemu dengan Osawa, Juyun pun disuruh untuk membuka daftar mata-mata yang diinginkan olehnya. Tidak lama kemudian, suara tambahan pun terdengar dari luar ruangan. Anak buah Osawa lalu ditugaskan untuk menangkap mereka semua. Tiba-tiba, Kangin muncul kembali dan membuat Osawa sangat terkejut. Ternyata, semuanya sudah direncanakan oleh Kangin. Entah itu Hindopatau mati, maka hadapilah adalah sebuah pesan yang disampaikan Jihoon kepada Ryunhei. Saat Osawa merodongkan pisau kara Jihoon dan Kangin, Juyun berkata kalau dia sudah berhasil masuk. Dalam sekejap, muncul muka setiap pagina yang bekerjasama dengan Jepang. Osawa lalu meminta semua informasi itu untuk dihapus. Sebelum menekan tombol enter, Kangin pun langsung menembak mesin itu. Di tengah kekacauan tersebut, Jihoon langsung pergi membawa Juyun dari sana. Sayangnya, ketua pasukan Osawa menghentikan mereka. Walau Jihoon melakukan perlawanan, namun kondisinya semakin terdesak oleh lawannya. Untungnya, tim hitam berada di sana dan langsung membantunya. sebuah ledakan tiba-tiba terjadi dan membuat kobaran api yang besar. Hewan pun melarang teman-temannya untuk masuk, namun Jihoon melewati Hewan dan melompati kobaran apinya. Melihat api itu semakin besar, mereka pun segera lari dari sana. Di dalam ruangan, Osawa dan Kangin pun terlibat perkelahian. Dengan sebuah senjata, Jihoon pun menghentikan Osawa. Saat perhatian Jihoon teralihkan, Osawa malah menembaknya. Ketika data itu dihapus, semua informasi langsung terkirim otomatis ke badan intelijen setiap negara. Ternyata, semua sudah diatur oleh Juyun seperti itu. Osawa mencoba menghancurkan mesin tersebut, namun Kangin menghentikan Osawa dengan menyerangnya. Perkelahian pun terjadi lagi di antara keduanya. Dengan sisa kekuatannya, Jihoon melemparkan sebuah senjata kepada Kangin. Setelah semua kejadian itu, Kangin meminta Jihoon pergi ke pabrik temannya dan membawa Direktur Young untuk diadili. Sin kemudian beralih kepada Chanyeong yang kembali dipanggil karena teribat kasus suap. Dengan cara yang sama, Jihoon membuat Chanyeong seolah-olah meminta maaf kepadanya. Pengadilan Pusat Seoul menyatakan Chanyeong bersalah dan akan dihukum 12 tahun penjara karena perbuatannya. Film pun berakhir ketika Jihoon menerima telepon dari Kangin. Kali ini, Kangin menemukan seorang penjahatan sangat licik. Dia pun meminta Jihoon agar mau membantunya kembali. Itu aja buat video kali ini. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Selamat menemukan Terima kasih.